Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelur-setelur saya semua dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Arifan Fajrin Dalam episode memberi pakan ikan Pada budidaya ikan dalam ember Kemarin kita sudah selesai persiapan tahap awal Untuk memulai budidaya ikan dalam ember Pada tahap awal kemarin Kita baru memasang atau menanam bibit tanaman di dalam gelas Dan memasukkan bibit ikan ke dalam ember Tanpa diberi makan selama 2 hari Anda bisa lihat pada video sebelumnya Yaitu video tahap awal budidumber Yang tautan videonya saya sertakan pada deskripsi video ini Nah pada kesempatan hari ini kita mulai memberi makan pada ikan serta menambahkan air di dalam ember Untuk keperluan memberi pakan ikan ini Saya telah membeli pakan berupa pelet ikan lele Saya membelinya di toko penyedia pakan ternak seharga Rp 9.000 satu bungkusnya Yang perlu kita perhatikan saat memberi pakan ikan antara lain adalah sebagai berikut Yang pertama Yang pertama memberi pakan ikan lele bisa dilakukan beberapa kali dalam sehari Misalnya setiap sore hingga habis maghrib sekitar pukul 5 sore sampai setengah 7 malam Kemudian kita beri pakan lagi pukul 22 atau pukul 10 malam menjelang kita tidur Serta pada siang hari kita beri makan antara jam 12 sampai jam 2 siang Kemudian yang kedua Yang perlu kita perhatikan yaitu Waktu memberi pakan ini tentu bukan patokan yang bagus Pada contoh waktu kasih makan ikan di atas disesuaikan mengingat lele cenderung aktif pada malam hari Kemudian yang ketiga Kalau memang menginginkan hasil yang maksimal Memberi pakan bisa dilakukan setiap 2 jam sekali Dan yang keempat Yang perlu kita perhatikan yaitu Porsi kasih makan ikan jangan sampai terlalu banyak Taburkanlah pelet atau makanan ikan lele secukupnya saja Kemudian selain memberi pakan berupa pelet ikan lele Saya juga memasukkan beberapa potong daun papaya atau daun kates Pada ember yang berisi ikan lele tersebut Saya baca beberapa referensi di internet Daun papaya yang diberikan untuk lele itu Sebaiknya memang berupa ekstrak atau sari-sari daun papaya Namun untuk kesempatan kali ini Saya hanya memberikan sopekan-sopekan kecil daun papaya Untuk saya masukkan ke dalam ember ikan Menurut teman saya yang sudah lebih dahulu memulai budik damper Dan tentu sudah lebih berpengalaman Hal itu sudah cukup memadai tanpa harus berupa ekstrak Lalu apa sih manfaat daun papaya untuk budidaya ikan lele Manfaat yang pertama adalah sterilisasi air kolam Yang kedua relaksasi atau menjadi penenang bagi ikan lele Kemudian manfaat yang ketiga Meningkatkan kekebalan tubuh Yang keempat bisa menjadi pakan alami Manfaat yang kelima bisa menjadi obat herbal bagi lele Yang keenam memenuhi kebutuhan nutrisi Dan yang ketujuh menghilangkan sifat kanibalisme pada ikan lele Setidaknya ada tujuh manfaat daun papaya untuk budidaya ikan lele Selain mulai memberi pakan ikan dan menambahkan daun papaya Saya juga menambahkan volume air pada ember Saya tambahkan 2-3 gayung air ke dalam ember Oh ya Air yang saya tambahkan ini adalah air yang sudah saya endepkan kemarin Yaitu air tersebut telah saya taburi dengan sedikit garam Karena beberapa waktu lalu tercampur dengan air hujan Garam yang saya larutan itu berfungsi untuk menetralisir zat asam pada air hujan Ada pun perkembangan bibit tanaman kangkung dalam 2 hari ini Bibit itu telah berkecambah Saya kira hal itu cukup mengembirakan Memang itulah kesenangan-kesenangan lain yang bisa kita dapatkan dari aktivitas ini Jadi bukan melulu hasil yang menyenangkan Tapi juga menikmati setiap prosesnya Yang membuat kita gembira setiap hari Nah, apakah Anda tertarik mencoba? Mari berproses bersama kami Salam kreatif, salam semangat Harus ada yang dikerjakan Agar kehidupan berjalan wajar Sampai jumpa Saya Rifan Fajrin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!